Intro Buntut dari tak kunjung berakhirnya penyebaran virus COVID-19 adalah maraknya pemalsuan terhadap surat hasil swab PCR. Dan untuk yang kesekian kalinya, Polda Metro Jaya berhasil menangkap sebanyak delapan orang tersangka dalam kasus pemalsuan surat swab PCR. Kedelapan tersangka ini bukan hanya berperan dalam membuat surat swab palsu saja, namun ada beberapa tersangka yang merupakan pengguna atau pembeli surat palsu tersebut. Menurut keterangan, para tersangka sudah menjalankan aksinya tersebut sejak bulan November 2020 silam dengan cara menawarkan surat palsu tersebut melalui jejaring sosial media Facebook. Harga yang dipatok untuk bisa mendapatkan surat swab palsu tersebut juga bermacam mulai dari Rp75.000 hingga Rp900.000. Kepada seluruh masyarakat, saya tadi melanjutkan timbawan dari Pak Kapit Humas berhenti tanggulangi COVID secara bersama. Semua, nah kondisi-kondisi seperti ini akan terus kita lakukan dan akan terus kita tingkatkan kepada seluruh baik yang berniat mau melakukan pemalsuan maupun yang menggunakan surat palsu yang disebarkan baik melalui offline maupun melalui online. Ini sudah ada 8 TSK dan kita akan terus proses. Rekan-rekan sekalian, upaya pendegakan hukum merupakan bagian dari menertibkan masyarakat supaya tujuan daripada pemerintah ini bisa berhasil guna dan tepat guna. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Kapit. Kini para tersangka dikenakan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Mei Vianda melaporkan. Ini dibiangkan secara terus menarik. Terima kasih. Terima kasih.